Oke, untuk yang SOP Direktur Berarti apa aja Kalau bisa kita bikin diagram pohonnya Oke, bagus itu Oke, apa aja tadi, ntar Direktur itu berarti mengarahkan Perusahaan ya Men-directing, itu siapa pertama tadi Tentuan kebijakan Perusahaan, terus Kategi atau layanan Jadi, dan atau Kayaknya dua hal yang terpisah Yang juga atau yang sama Kategi layanan Siapa lagi Terus, perencangan tujuan organisasi Perencangan Tujuan organisasi Terus Penilaian penerja organisasi Penilaian penerja organisasi Apa kira-kira yang perlu ditambahkan Fungsi Direktur Pengelola proyek Pengelola proyek Oh, ini tugas Direktur ya Ada lagi nggak kira-kira Kalau kita lihat dari PCF atau PCC Apa yang belum masuk Membuat apa ini Mendefinisikan Concept bisnis ya Dan Isi jangka panjang Udah ada belum Itu masuknya berarti Ke yang tujuan organisasi Jadi, sewaktu-waktu bisa dirubah Pertama yang pengembangan strategi layanan Oke, udah semua berarti ya Strategi inisiatif udah? Strategi inisiatif Perlu nggak berarti kalian? Kalau perlu udah masuk dimana? Kalau belum masuk dimana Akan masuk dimana? Nah, kalau itu pas kita wawancara Sebenarnya kalau misalnya Strategi inisiatif tuh Mungkin bapaknya tuh Mengira itu inisiatif tuh Pasti selalu ada Katanya tuh kayak gitu Nah, cuman Dimasukin ke Yang pengembangan strategi layanan Gitu, Pak Jadi, itu udah termasuk Semua Oke Gini Karena Direktur ini fungsinya Seperti ini ya Libero gitu Jadi, kalau kosong Dia yang ngerjain gitu kan Biasanya gitu Ada satu Kalau terkait ISO Apa yang penting kira-kira? Proses apa? Proses yang terkait ISO Terkait kualitas Kalau di TELU misalnya Ada namanya Satuan audit Satuan audit Audit internal Ya Nah, proses ini perlu ada Kemudian ada Quality Ini audit internal Berarti mengevaluasi internal ya Mengaudit Kemudian meningkatkan Kalau mengaudit itu Berarti menilai juga, Pak Menilai, ya Itu udah masuk ke penilaian Kinerja pada organisasi Sama nggak ya Kira-kira Beda ya Kalau kinerja organisasi itu Yang dinilai Nanti coba kalian belajar ya Audit internal itu apa Audit ISO Kalau kinerja Itu yang dinilai adalah Orang manusianya Iya Kalau satuan audit internal Yang dinilai adalah proses Oh, proses Jadi, apakah Jangan-jangan Strukturnya ada yang salah Prosedurnya ada yang salah Ini satuan audit internal Yang menilai Kemudian ada yang Apa Kalau busri itu apa Bidangnya Lupa, tahu nggak BPC apa sih beliau Kemudian Bagian quality control Misalnya Kontrol Nah, ini juga Yang merancang SOP-nya Mencang kemudian Nanti kan nggak mungkin Mengandalkan kita terus Perusahaannya harus bisa Mandiri kan ya Membuat SOP Membuat sistem Jadi, satuan audit internal Mengevaluasi Kemudian ini yang membuat Rancangan perbaikannya Gitu Ini memberikan Rekomendasi-rekomendasi Menilai Ini membuat Rancangan perbaikan Nah, ini fungsi ini Perlu ada Proses ini perlu ada Nah, silakan Gimana Kalian pastikan Gitu ya Ada tempatnya Ada di mana Satuan audit internal itu Bisa dibilang itu Rekomendasi dari Kitanya Berarti SOP Dari satuan audit internal Tinggal kita benchmark aja Dari Perusahaan-perusahaan lain Yang sejenis Ya, gitu Intinya Apa Intinya itu adalah Ini harus ada Gitu kan ya Audit Kalau kita bicara ISO Harus ada yang mengerjakan Audit internal Harus ada yang mengendalikan Kualitas Quality control Gitu Kalau Kalau yang Quality control Yang ini Lebih ke layanannya Belagi Atau Kelayanan Kelayanannya bisa Kedalam Sistemnya juga bisa Misalnya seperti sistem Penggajian Yang itu perlu diperbaiki Itu kan bukan Ke konsumen luar ya Tapi ke Selama karyawan Kita nyebutnya Customer internal Itu ya Itu Itu juga harus juga kan Harus ditingkatkan juga Jadi Bisa keluar Bisa ke dalam Nah apa aja nih Baru prosesnya Apa aja Anak cucunya Bisa dijelasin Bisa panjang ya Kalau saran saya Ini jangan tujuan ya Strategi Strategi itu Di dalamnya ada tujuan Ada kapasitas Ada target Ada target-target Oke Masukkan dari saya Ada lagi gak Kira-kira Kemudian Oke ini udah bagus Rekamannya sudah tepat ya Laporan akhir Manajemen triwulan Nah ini formatnya bagaimana Nanti dijelaskan Ada formatnya ya Informasikan kepada Oke Memersialkan draft kebijakan Rapat direktur dan manajer Peng evaluasi Oke Si Informasi dan evaluasi layanan situs Oke Saya rasa sudah baik lah ini ya Tinggal ditingkatkan lagi Tinggal direpihkan lagi Ditambah proses-proses Yang diperkirakan Harusnya ada Tapi belum ada Bukan bahaya ya Kalau misalnya Kasum sama seperti Misalnya kalau Laki-laki Tugasnya mencari nafkah Andaikan itu gak ada SOP-nya Gak ada prosesnya Maka keluarga bisa hancur Gitu kan Hal-hal seperti itu Ini juga sama Kalau gak ada Satuan internal Maka perusahaan bisa hancur Maka tugas kita lah Yang menggariskan Oh ini sebaiknya ada Ini sebaiknya gak ada Gimana ada Masukkan lagi atau pertanyaan? Jadi kepisah-pisah Gitu kan kalau di-sip Tuh Eh Sudah di Itu ya Oke Udah Ini semuanya ya Oh iya Soalnya itu Ini gak ada yang Banyak visio dalam satu Iya Jadi semuanya aja Satu PDF bisa? Udah di satu PDF Oke makasih ya Sip Kalau gitu segitu aja betul ya Kan mungkin om praktikum Nanti kalau asistennya gimana Minta izin gitu dari karyanya Minta izin gitu dari karyanya